Intro Peran NU dalam pembebasan Irian Barat dari Belanda Dilansir dari NU Online Pulau Irian Barat yang kini bernama Papua Merupakan tanah jajahan yang lama dikoloni oleh Belanda Karena hingga tahun 1961 Irian Barat masih dikuasai oleh Belanda Irian Barat memang salah satu tanah jajahan kaya Yang banyak menguntungkan Belanda dengan hasil bumi dan lautnya Rais am pengurus besar Nahdotul Ulama K. Haji Abdul Wahab Hasbullah Bersama K. Haji Saifuddin Zuhri Dan K. Haji Ibrahim Khalid Berupaya menginisiasi perundingan dengan Belanda Dalam rangka pembebasan Irian Barat Sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS Hasil Dekrit 5 Juli 1959 Usulan tiga kaya NU tersebut sangat dipertimbangkan oleh Soekarno Singkatnya Dengan ikhtiar dan gagasan kaya Wahab Hasbullah Yang disampaikan kepada Presiden Soekarno Indonesia berhasil mengusir Belanda dari Irian Barat Pulau paling timur Indonesia tersebut kembali ke pangkuan Indonesia Pada awalnya para kaya NU melihat bahwa masyarakat Irian Barat berada dalam kondisi senasib sepenanggungan Karena sama-sama dalam kondisi terjajah oleh Belanda Sebab itu melepaskan Irian Barat dari cengkeraman Belanda Sama seperti memerdekakan saudara sendiri Peran para kaya NU diakui oleh Soekarno Saat ia menyampaikan pidato di depan pesertamu tamar ke 23 NU di Surakarta 24-29 Desember 1962 Dalam kesempatan itu Presiden Soekarno mengatakan Baik ditinjau dari sudut agama Nasionalisme maupun sosialisme NU memberi bantuan yang sebesar-besarnya Malahan Ya memang benar Ini loh Pak Wahab ini Bilang sama saya waktu itu di DPA dibicarakan Berunding apa tidak dengan Belanda mengenai Irian Barat Beliau mengatakan Jangan politik keling Ya bilang ya Pak Bandrio katanya Ketika itu saya katakan Nanti orang keling marah loh Jangan politik keling Atas adefis anggota DPA Bernama Kiai Wahab Hasbullah itu Maka kita menjalankan trikora Dan trikora berhasil saudara-saudara Pada 1 Oktober Bendera Belanda turun di Irian Barat Diganti bendera UNTEA Pada tanggal 31 Desember UNTEA Akan didampingi bendera merah putih Dan 1 Mei 1963 nanti Bendera satu-satunya Di Irian Barat adalah Merah Putih Awal riwayat peran NU Dalam pembebasan Irian Barat Seperti diungkapkan Oleh Khairul Anam Dalam bukunya Pertumbuhan dan Perkembangan NU Tahun 1985 Ia menyebutkan Hubungan baik antara Presiden Soekarno Dan Kiai Wahab Hasbullah Memudahkan diterimanya saran-saran NU Yang disampaikan oleh Kiai Wahab Lewat DPAS Ketika itu DPAS sedang membicarakan Perlu tidaknya berunding soal Irian Barat Dengan pihak Belanda Kiai Wahab Segera menyampaikan sarannya Yang terkenal dengan istilah Diplomasi Cancut Taliwondo Maksudnya Untuk mengembalikan Irian Barat Kedalam milayah Indonesia Diperlukan waktu Untuk menggalang kekuatan lahir dan batin Di segala bidang Ikhtiar lahir batin tersebut ialah Urusan dalam negeri harus diselesaikan terlebih dahulu Kehidupan politik harus sehat Partai politik harus diberi jaminan Untuk ikut berpartisipasi secara jujur dan adil Rakyat harus diangkat dari kungkungan kemiskinan Penghematan harus dilakukan di segala tingkatan Demokrasi harus berjalan Dengan baik agar rakyat merasa tidak dibatasi Semua pertimbangan tersebut perlu dipikirkan dan dilaksanakan Bagaimana bisa melakukan diplomasi secara jantan Dengan pihak Belanda Jika keadaan dalam negeri Masih rentan Keropos Dan belum kondusif Dari ikhtiar ini Kiai Wahab menyatakan Diplomasi Cancut Taliwondo Memang memerlukan waktu Karena pertimbangan Keadaan dalam negeri Tetapi bukan berarti Ikhtiar tersebut harus berhenti Diplomasi dengan pihak Belanda terus dilakukan Dan Cancut Taliwondo juga tidak boleh berhenti Ibarat orang yang mau adu jotos Berkelahi Siasat yang digunakan dengan cara memperlama waktu Dan mensingsingkan lengan baju Sambil mulut terus mengeluarkan tantangan Untuk membuat musuh menjadi gentar Kalau musuh tiba-tiba menyodorkan kepalan tangannya Untuk memukul Dan kita belum siap Maka hindari terlebih dahulu Dan kalau perlu ditambah waktu satu tahun lagi Untuk menyingsingkan dengan baju Kalau Indonesia sudah punya keris Maka bisa bersikap keras kepada Belanda Ternyata saran Kei Wahab tidak meleset Pada mulanya Dan akhirnya Bebaslah irian barat dari tangan Belanda Dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiri Republik Indonesia Dilansir dari N.H.O.R. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!